DPR RI lakukan kunjungan ke Brazil, guna mempererat hubungan kedua negara baik dalam hubungan bilateral maupun Parlemen Dunia. Usai pertemuan anggota GKSB Parlemen DPR RI, El Nino memaparkan, selain fungsi pengawasan anggaran dan legislasi, DPR pun memiliki fungsi diplomasi. El Nino menambahkan, isu keterwakilan perempuan di Parlemen dan masalah-masalah penanganan kekerasan terhadap perempuan juga menjadi pembahasan dalam pertemuan. Kita juga membicarakan tentang keterwakilan perempuan dan juga urusan perempuan di negara masing-masing. Di Brazil, mungkin mereka lebih baik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi mereka juga belajar dari kita tentang bagaimana perempuan dalam politik di mana perwakilan perempuan kita di DPR itu 25 persen, jauh lebih besar daripada Brazil yang hanya sekitar 15 persen keterwakilan perempuannya di Parlemen Brazil. Ketua Delegasi GKSB DPR RI, Luluk Nur Hamidah, memaparkan grup kerjasama antarparlemen kedua negara sudah dibentuk. Luluk berharap hal ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara dan menjadi ruang untuk memfasilitasi berbagai kerjasama ekonomi antar kedua negara. Jadi GKSB ini bisa menjadi rumah bersama saya kira, bisa menjadi ruang di mana fasilitasi berbagai kepentingan yang tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas, itu bisa kita lakukan. Dari Rio de Janeiro, Brazil, Julian, TVR Parlemen melaporkan.